Intro Basar Literasi Himpaudi bersama Bunda Paut Kecamatan Pujon Himpaudi Kecamatan Pujon mengadakan kegiatan workshop literasi budaya sesudah melaksanakan kunjungan ke Yogyakarta Ada pun tujuan kunjungan menurut Widya Septiana Ketua Himpaudi adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penanaman aspek perkembangan nilai agama dan moral bahasa, sosial, emosional, kognitif, fisik, motorik, seni, dan pelajar Pancasila Pendidikan anak usia dini sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi dan menbagi ilmu pengetahuan antar guru paut sekecamatan Pujon sebagai salah satu strategi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini atau paut di Kecamatan Pujon menambah wawasan sejarah budaya Jawa itulah salah satu tujuannya Acara dibuka oleh Bunda Paut Ana Sofia Kasianto dilanjutkan dengan kegiatan menari pelajar Pancasila kemudian juga ada pertunjukan tari sekarki nasih sebagai pembuka seremonial acara penilih kecamatan Pujon Dian Dwi Sasmito ternyata juga memberikan surprise kejutannya dengan menyanyikan lagu langgam Jawa bersama para pengurus IGTKI berlanjut ke acara inti setiap masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk presentasi dengan berbagai karya dan inovasi dalam bentuk yel-yel video perjalanan di Yogyakarta dengan menampilkan kegiatan literasi seperti literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya penampilan presentasi setiap kelompok dengan drama kolosal yang bertemakan kisah Roro Jonggrang Modern atau Zaman Now dipersembahkan sendiri oleh ketua Himpau di Pujon Widya Septyana berserta kelompok tujuh kecil dan maklum adalah kisah drama Zaman Now Pemain perang dalam drama kolosal kisah Roro Jonggrang Ibu Nuria Beneni sebagai Bandung Pondobos Datuk Pondobos Ibu Khoi Mimah sebagai Roro Jonggrang Ibu Ika Husnom Mare So Sebagai Jayang Roro Jogra Ibu Dewi Sebagai Jayang Roro Jogra Jauh Nekala Di jasa Brabadi Sangat cantik cerita Bernama Roro Jogra Suatu ketika Brabadan di kalahkan oleh Kerajaan Meri Yang dimimpin oleh Bandung Bondo Hoso Denizek Sampang doi Tak hanya menampilkan video Para peserta juga menggelar stand-stand yang berisi beragam hasil oleh-oleh dari kunjungan ke Yogyakarta Antara lain pasar budaya Yang menampilkan beragam aneka pakaian adat-adat Jawa Juga handcraft dari kota Yogyakarta Berlangsung hingga pukul 1 siang Acara diakhiri dengan foto-foto bersama Dan melakukan saling salam saling sapa Antar kelompok ketika akan berpamitan pulang Anis Hidayati melaporkan untuk Anda dari Jatim 1 News TV